Halo kawan, masih bersama saya Luki yang setia menemani kalian. Kali ini Luki akan menceritakan alur cerita film yang baru saja dirilis pada 30 Maret tahun 2022 berjendera dramatical romance dari negeri tirai bambu, Cina. Yang Siri for Siren Film ini menceritakan seorang pemuda polos yang sedang melakukan perjalanan menuju rumah pamannya di suatu tempat untuk melangsungkan acara pertunangan. Namun, di tengah perjalanan, pemuda tersebut bertemu dengan siluman ikan yang memikat hatinya sehingga cintanya berpaling pada siluman ikan. Hmm, bau-bau romantis ya. Oke, seperti biasa, tanpa mengenal rasa lelah dengan penuh perhatian, sebelum Luki bahas lebih lanjut alur cerita filmnya, Luki ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan! Film diawali dengan memperlihatkan sosok wanita cantik yang sedang menjamu tamunya. Wanita tersebut merayu tamunya agar mau memakan masakannya yang berwarna putih. Ternyata makanan tersebut adalah sebuah ramuan, guna mengelabuhi tamu tersebut untuk menjadi korbannya. Akibat dari makanan tersebut, si korban dapat luluh sehingga jantung dan otaknya dapat dengan mudah ia ambil. Sin berpindah pada seorang wanita lain yang bernama Sing Yun. Ia adalah seorang pahlawan sejati yang memiliki tugas dari leluhurnya untuk selalu memburu siluman ikan yang berada di sungai Wu, demi keselamatan masyarakat yang berlintas di sana. Kemudian, kita akan diperkenalkan pada tokoh utama di film ini, yang bernama Sui Yuan. Ia sedang bersama asistennya sedang bersiap untuk pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, mereka menaiki perahu sebagai kendaraan menuju Gong Tan, rumah pamannya. Mereka pun berangkat. Pada saat itu, cuaca kurang begitu bersahabat. Hujan beserta anginnya menyertai perjalanan mereka dan mengakibatkan Sui Yuan mabuk karena masuk angin. Tiba-tiba, Sui Yuan terjatuh ke dalam sungai. Namun, asistennya tidak menolongnya, melainkan membiarkan Sui Yuan tenggelam. Hmm, dasar asisten kurang ajar ya. Ternyata, di dalam sungai itu, Sui Yuan dihampiri sosok wanita bergaun putih. Wanita tersebut membawa Sui Yuan ke tempatnya. Dan setibanya di sana, saat Sui Yuan siuman, Sui Yuan melihat ada sosok wanita yang sedang menari dengan begitu eloknya. Sui Yuan menghampiri wanita tersebut dan menanyakan nama wanita tersebut adalah Jiang Xiu. Kemudian wanita tersebut memanggil pelayannya untuk membawakan jamuan kepada Sui Yuan. Ternyata, jamuan tersebut adalah jamuan yang serupa pada awal film tadi, yaitu jamuan pelumpuh ingatan. Xiu mengambilkan makanan berwarna putih. Namun, pada saat Sui Yuan mengemakannya, ternyata tanpa disengaja, Sui Yuan menjatuhkan makanan tersebut karena merasa tidak enak dengan spontan, Sui Yuan mengambil makanan yang merah. Just info guys. Xiao adalah siluman ikan putih yang dirasuki tubuhnya oleh siluman ikan merah yang jahat. Xiao disuruh untuk mengambil jantung dan otak manusia yang jahat demi membuka segel siluman ikan merah yang jahat. Jadi, Xiao ini secara tidak langsung adalah korban dari siluman ikan merah. Oke, lanjut. Tak lama dari itu, Xiao melihat tanda yang dibawa oleh Sui Yuan yang menandakan asal Sui Yuan dari Dijuangian. Hal itu membuat Xiao tertarik pada Sui Yuan dan menjamu Sui Yuan dengan serius sembari memberikan sapu tangan bergambar ikan sebagai kenangan. Kemudian, Xiao mengantarkan Sui Yuan ke dermaga gongtan. Sesampainya di gongtan, saat berada di pasar, Sui Yuan melihat kerumunan. Ternyata, itu adalah diskon obralan yang diadakan oleh salah satu wanita pemilik restoran. Wanita tersebut melihat ke arah Sui Yuan dan menyadari bahwa Sui Yuan sedang berada dalam pengaruh energi jahat. Karena kebarbaran wanita tersebut, wanita tersebut langsung saja menarik Sui Yuan masuk ke dalam restoran untuk menyelamatkan nasib Sui Yuan. Di dalam restoran, Sui Yuan diinterogasi oleh wanita tersebut secara barbar, membuat Sui Yuan ketakutan. Saat menu sudah datang dan selesai diracik, wanita itu menyuruh Sui Yuan untuk memakannya. Saat hendak mengambil makanan, benar saja, energi jahat tersebut keluar dari dalam tubuh Sui Yuan. Namun, badan wanita itu teralihkan saat nenek dari wanita itu datang, dan itu merupakan kesempatan besar bagi Sui Yuan untuk kabur. Sui Yuan pergi dari restoran itu menuju rumah pamannya yang bernama Paman Zukhe. Sesampainya di sana, Sui Yuan disambut dengan baik dan pamannya menyuruh Sui Yuan beristirahat, karena sudah melakukan perjalanan panjang. Namun, dari semalaman, Sui Yuan selalu memimpikan Sui Yuan, seperti ABG yang baru saja merasakan cinta pertamanya. Sampai-sampai, ia menuliskan puisi untuk Sui Yuan. Hmm, romantik sekali ya. Keesokan harinya, Paman Xiao mengajak Sui Yuan menuju tempat tunangannya. Sesampainya di tempat tunangannya, ternyata tanpa ia sadari, tunangannya adalah wanita di restoran semalam. Wanita tersebut bernama Sing Yun. Saat Paman Zuke meminta Lyon Tin Geok sebagai tanda pertunangan mereka kepada Sui Yuan, Sui Yuan beralasan telah mencetuhkannya saat ia terjatuh di sungai Wu. Padahal, Lyon Tin Geok tersebut ia berikan kepada Xiao. Kemudian, Paman Zuke menyuruh mereka pergi berkencan. Akan tetapi, Sing Yun beranjak masuk ke dalam dengan malu-malu. Pada akhirnya, Paman Zuke menyuruh Sui Yuan keluar bersama sepupunya, yaitu anak Paman Zuke keluar restoran tersebut. Pada saat mereka berada di pasar, sepupu Sing Yun ingin membeli dua tusuk permen dan meminta Sing Yun untuk menunggunya. Akan tetapi, Sing Yun iseng-iseng berjalan perlahan sembari menunggu adiknya selesai. Tiba-tiba, Sing Yun melihat pastor orang yang sedang dicari, yang mana orang tersebut adalah orang yang pernah ia lihat menjadi pelayan Xiao pada waktu itu. Melihat hal tersebut, Sing Yun bergegas menuju dermaga dan meninggalkan adik sepupunya dengan maksud ingin menemui Xiao. Setibanya di dermaga, Sing Yun meminjam perahu seorang nelayan. Kemudian, pergi mendayung perahu tersebut. Sampai Sing Yun berhasil menemukan kapal Xiao. Setelah menemukan kapal Xiao, Sing Yun langsung beranjak masuk dan mencari Xiao. Ternyata, di sana Xiao sedang melakukan ritual pengambilan jantung dan otak korban. Sing Yun dengan polosnya beranggapan kapal Xiao dimasuki oleh para penjahat yang menjadi buronan. Kemudian, buronan tersebut akan mencelakakan Xiao. Kesempatan tersebut digunakan sebaik mungkin oleh Xiao, dengan cara mengendalikan korbannya seolah menjadi agresif dan dapat membahayakan. Melihat kejadian tersebut, Sing Yun tambah percaya dengan keyakinannya bahwa Xiao dalam bahaya. Sing Yun berusaha melawan para bandit itu, namun tanpa ia sadari itu semua adalah ulah dari Xiao itu sendiri. Setelah mengalahkan semua bandit itu, dengan sikap besar kepala, Sing Yun merasa sudah menjadi pahlawan bagi Xiao. Kesokan harinya, Sing Yun menemui Paman Zuke. Ia mengatakan bahwa ia akan membatalkan pernikahannya dengan Sing Yun. Dikarenakan, ia sudah memiliki perasaan suka kepada wanita lain, dan ia mengatakan juga bahwa ruang hatinya terbatas. Takutnya, tidak ada ruang untuk orang lain. Dan ia akan segera memberitahu Sing Yun terkait rencana pembatalan pernikahan mereka. Di hari itu juga, Sing Yun berangkat menuju restoran Sing Yun. Ia berencana ingin memberitahukan keinginannya. Namun, di sana Sing Yun terlalu bersemangat. Sing Yun menganggap Sing Yun akan melamarnya di depan banyak orang. Akan tetapi, semuanya berbanding terbalik. Maksud kedatangan Sing Yun ke sana untuk membatalkan pernikahan mereka. Hmm, pecahlah itu hati ya kan. Mendengar hal itu, Sing Yun tidak terima, dan mengatakan bahwa Sian lebih memilih mencintai siluman daripada manusia. Sian berkata bahwa dia mencintai Xiao, dia tidak mencintai siluman. Namun, Sing Yun bersikeras meyakinkan bahwa Xiao itu adalah siluman. Dan Sing Yun tidak akan membiarkan Sian bertemu lagi dengan Xiao dengan cara mengurungnya demi keselamatannya. Kemudian, Sing Yun pergi menuju dermaga dikarenakan ia mendapat laporan bahwa ada korban meninggal akibat ulah dari siluman ikan. Melihat kejadian di dermaga, Sing Yun ingin langsung mencari siluman ikan tersebut karena sikapnya sudah keterlaluan. Setelah menemui siluman ikan, Sing Yun berniat langsung menyerang. Ternyata, di sana terdapat asisten Sian yang pada awal film ia meninggalkan Sian yang tenggelam. Tanpa basa-basi, Sing Yun langsung menyerang siluman ikan tersebut. Perduelan pun terjadi sangat sengit. Sampai di mana Sing Yun mengeluarkan jurus pamungkasnya dan berhasil melukai siluman ikan tersebut. Saat Sing Yun ingin membunuhnya, terlebih dahulu siluman ikan melawannya dan membuat Sing Yun terpental. Kesempatan itu digunakan siluman ikan kabur dari serangan Sing Yun. Pada keesokan harinya, saat Sian hendak pergi dari desa Gongtan, di tepi sungai, Sian mendengar suara Sio si siluman ikan merintih meminta tolong. Mendengar hal itu, Sian langsung mencarinya. Dan pada saat ditemukan, ternyata Sio terluka. Sontak Sian membawa Sio ke rumah medis pamannya untuk diobati. Sesampainya di rumah pamannya, ternyata, paman Nezuke sedang keluar untuk mencari obat-obatan. Akhirnya, Sian merecik obatnya sendiri sembari menunggu pamannya datang. Pada saat pamannya Zuke datang, pamannya Zuke langsung memeriksa Sio dan mendapati bahwa Sio adalah siluman ikan. Namun, pamannya Zuke membiarkan Sio tinggal di sana. Ternyata, siluman ikan merah dalam diri Sio memberontak dan menyeram pamannya Zuke sampai terpental keluar rumah. Mendengar ada keributan di luar rumah, Sian dan yang lain bergegas mengkrosceknya. Setibanya di luar, ternyata Sian melihat pamannya sedang sekarat karena diserang oleh Sio. Oke, di sini bukan Sio ya guys yang menyerang, akan tetapi siluman ikan merah. Namun, siluman ikan merah memakai diri Sio karena dia masih tersegel. Tanpa basa-basi lagi, Sing Yun langsung menyerang Sio. Pada saat Sio tersudut, Sing Yun menyuruh Sian agar membunuhnya. Namun, Sian tidak tega dan menyuruhnya pergi. Akibatnya, Sing Yun marah kepada Sian dan cek coklah mereka. Karena percek cokan itu, pamanzuke yang sekarat meminta agar mereka bersatu untuk membunuh siluman ikan dan tidak ada pertangkaran di antara mereka. Setelah menyampaikan itu, pamanzuke pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kesokan harinya, setelah pemakaman, Sing Yun memeriksa keadaan sungai. Tiba-tiba, Sing Yun didatangi oleh siluman kodok untuk memberinya kitab peninggalan leluhurnya. Dan siluman kodok memberitahu bahwa segel siluman merah sudah terbuka. Dengan adanya kitab itu, berguna mengikat segel siluman ikan yang telah terbuka. Sing Yun membawa kitab itu kepada neneknya. Namun, nenek Sing Yun bilang bahwa kitab itu sangat berguna bila robekan dari kitab itu ditemukan. Kemudian, Sing Yun membawa kitab itu kepada Xi Yan untuk memberitahunya. Xi Yan teringat kitab yang Sing Yun bawa itu adalah kitab yang sama dengan kitab pamannya yang sangat berharga. Setelah disatukan, kitab tersebut mendapatkan makna yang sempurna. Dan itulah strategi baru mereka melawan siluman ikan merah yang segelnya sudah terbuka. Mereka pun berangkat ke perahu siluman. Di sana, mereka melihat Xi Yan. Sing Yun ingin langsung menyerangnya. Namun, Xi Yan langsung menyegelnya dengan mantra. Saat akan disegel, Xi Yan berkata bahwa semua yang kerusakan dan penyakit yang terjadi itu bukan ulahnya, melainkan ulah siluman ikan merah yang memanfaatkan tubuhnya sementara. Mendengar hal itu, Xi Yan menghentikan penyegelannya dan menghampiri Xi Yan. Namanya juga cinta. Mana mungkin Xi Yan rela menyakiti? Tiba-tiba, siluman ikan merah keluar dari tubuh Xi Yan dan mengingkat Xi Yan. Ia akan dibunuh karena sudah tak diperlukan lagi. Melihat hal tersebut, Sing Yun dan Xi Yan berusaha membantu Xiao dengan cara melawan siluman ikan merah. Pertarungan berjalan dengan amat begitu sengit. Mereka belum bisa mengalahkan siluman ikan merah. Namun, saat tersudut, Liontin Gyok yang dimiliki oleh Xi Yan dan Sing Yun memancarkan sinar menandakan sesuatu. Sontak hal tersebut membuat Xi Yan mengeluarkan mantra terakhir dengan cara menggabungkan Liontin Gyok tersebut. Dan saat digabungkan, Liontin tersebut mengeluarkan energi yang amat dahsyat sehingga dapat menyegel siluman ikan itu lagi. Akhirnya, mereka pun dapat memenangkan pertempuran tersebut. Namun, siluman ikan putih atau Xi Yan bilang bahwasannya jika Xi Yan mau menghancurkan siluman merah, maka ia harus menghancurkan tubuh Xi Yan. Saat Xi Yan ingin mengeksekusinya, Xi Yan tidak bisa karena ia masih memiliki rasa cinta. Akan tetapi, siapa sangka, Xi Yan melakukannya sendiri dan akhirnya Xi Yan pun harus hancur guys. Hmm, kasihan sekali ya. Dan bodohnya, dengan keluguannya, Xi Yan berkata pada Xing Yun yang merupakan tunangannya untuk bagaimana caranya Xi Yan bisa kembali lagi. Dengan berat hati dan mata berkaca-kaca, Xing Yun menyuruh Xi Yan menangkap ikan sebagai tubuh baru dari Xi Yan. dan Xing Yun sedang mempersiapkan tempat ritual untuk Xi Yan. Ih, sakit pasti ini. Dan film pun tamat. Ending yang memilukan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada di Facebook video film lainnya, silakan komentar di bawah video ini. Saya Lucky, izin pamit. See you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!